Afut MD, men kopul hukam kita ini luar biasa, pelawan teman-teman. Setelah kasus Sambo yang dia dorong untuk dibuka dan diberi prioritas, kemudian dia masuk ke kasus 300T, dana yang diduga berkeliaran bebas di Temenkeu, kini dia buat pernyataan yang lebih mengagetkan lagi, fakta yang jauh lebih mengagetkan. Ini mari kita ikuti bersama. Dan membayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu baru pertambangan, belum kehutangan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalagi? Jilanya korupsi di negara kita ini. Yang saya masih pegang ini, karena Abdul Samad JTK itu mengatakan, studi tentang ini, dia mengundang mali dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa? Yang terjadi, wah gitu Pak, dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi, setiap kutala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Itu yang saya buka kemarin. Ketika ribut-ribut, mafia rambang. Belum yang lain, sehingga saya katakan, loh korupsi, saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih, korupsi di hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, pada pesawat udara, korupsi di gara-gara. Ada asuransi, wah ada asuransi. Kooperasi, korupsi. Semua ada korupsi. Nah ini sebenarnya, mengapa kita belum melakukan reformasi?